Di segi dengan MTS Negeri Kota Cimahi ngokolakan Aksioma 2018 anu diiluanku mengrebu-rebu siswa MTSa Kota Cimahi Eta kegiatan anu dipitembayan secara resmi kuwawakiyati Kementerian Agama Kota Cimahi di Paju Jerosa beberapa poe Eta kegiatan diwawakan kumang pirang pertandingan kawas olahraga olahrasa, olahpikiran, turta olahati sangkan, karep, katut bakat siswa bisakasalurken kukituna mampu mendalkan generasi ngora anu hebat, gede manfaat serta bongga ahlakul karima Perebo isuk-isuk MTS Negeri Kota Cimahi ngalakonan upacara pembukaan Aksioma 2018 Eta upacara diluuhan kumang rebu-rebu siswa MTSa Kota Cimahi anu pernah nadilapang MTS Negeri Kota Cimahi Jalan Cibaber, Cimahi Selatan Kota Cimahi Goong anduditabeh, kubah wakil kemenang Kota Cimahi jadi simbol di pitembeyanana Eta Kagiatan Eta Kagiatan diluuhan kumang rebu-rebu siswa tim imiti hambalan MI, MTS Katut MA kalawan jumlah patandang 1.745 orang Eta Kagiatan bubuk kate di Eyeban kusa jumlahing pintunan siswa Salasai Jina pintunan formasi baris-berbaris tim PBB MTS Negeri Cimahi kalawan ngelebetkan bandera Aksioma 2018 wawakil di kemenang Kota Cimahi nyayetakasi mapenda Yona Maulana ngeceskin nyayetakagiatan Aksioma teh Kawilang HD bikin ngunyangkin karet turta bakat siswa bohdina widang olahraga bohdina widang kasenian turta ngawangun generasi ngora anuboga ahlakul karimah dinasakum na widang pihak Naoge bakal nyayagakan fasilitas ancokenen siswa sangkan prestasi nak lewi nyongcolang di Nahambalan Provinsi yang intinya dengan Aksioma kita bisa mengembangkan kekembalajaran untuk anak-anak hidup kita dalam apa namanya ekstra kulit-kulirnya yang keduanya minat dan bakat mereka melalui kegiatan melalui potensi yang ada di lingkungan madrasa itulah iya ini dalam bidang seni dan olahraga dengan ajang OPL kompilisi yang ada disini itu mudah-mudahan bisa menghasilkan anak-anak kita yang lebih baik pengembangan-pengembangan jualan baik dengan kadar-kader yang baik untuk kita kembangkan di tingkat provinsi atau tingkat kasional mudah-mudahan itu terharapkan dari anak-anak kita dari anak-anak yang berahlakul karimah dalam bidang selalu di selalu bidang baik dalam seni maupun dalam hal-hal Ketua Pelaksana Kegiatan Edwin Wahyudin Nembrakin Dina Nasnasna Eta Kegiatan Aksiomate Dilakonan Pikinirut Siswa Pinunju Anubakal Ditataharkin Dina Kegiatan Hambalan Pamarentah Provinsi Ngaliwatan Kota Cimahi mengembangkan minat bakat anak-anak seluruh peserta sioma ini yang kebua untuk memunculkan bibit-bibit umpun untuk persiapan di tingkat provinsi dan nasional selanjutnya untuk menjalin keakraman atau harmonisasi antar seluruh mandalasa di Kota Cimahi Satu tas upacara pembukaan aksioma di Paju Eta Siswa Minton Ken Sababarha Kasenian Jeng Olah Raga Liantik itu Guru MTS Negeri Kota Cimahi di Wewaganku Siswa Nyorang Senam Poco-Poco Sangkan Eta Kegiatan Aksioma Lewih Ceyah Algi Muhammad Gifari Bandung TV Terima kasih telah menonton!